Hai assalamualaikum Oke pada kesempatan sore hari ini saya ingin membagikan tips atau tutorial cara memotong rantai sepeda dengan alat sederhana dan hasilnya seperti ini ya ini awalnya ini sepeda pakai gear tapi girnya kita lepas kita langsung kita langsung kan ya karena girnya sudah rusak Oke langsung saja kita lanjut ke tutorial Oke dan langsung saja kita lanjut ke tutorial kita siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama paku nah seperti ini paku yang ukuran kecil kemudian ada tang Hai seperti ini tangnya kemudian kita memakai palu dan langsung saja kita lanjut ke proses pemotongan let's go pertama-tama kita lepas dulu rantai-nya dari sepeda nah seperti ini ini sudah lepas Oke terus langsung saja kita potong ya biar tahu caranya oke misalnya kita mau mencopot yang bagian sini ya kan kita paskan dulu ini lubang pen ini pada lubang tang seperti ini kemudian kita ketok pakai palu seperti ini nah langsung masuk dalam sekali ketok ya kan di sini tadi bawah nggak ada alasnya ya kan bolong jadi langsung masuk seperti ini langsung menonjol kemudian keluar kemudian kita langsung teruskan dengan menggunakan paku nah sudah sudah gini tinggal diambil saja begini kemudian kita potong lagi sesuai kebutuhan rantai ya mau dipotong satu atau dua atau tiga Nah kalau udah dipotong dengan cara yang sama tadi ini kita cara masangnya gampang kalau sudah seperti ini ya kan kita masukkan ke sini ya kan kita pasangkan seperti ini kemudian kita masukkan kemudian kita tekan pukul seperti ini nah karena disini masih belum masuk sempurna ya kan kita paskan di lubang disini jangan jangan yang nggak jangan yang nggak berubang karena nanti terhalang terus kita pukul pelan-pelan nah sedikit lagi kebanyakan nah seperti ini tersambung sempurna tersambung sempurna ya oke mungkin sekian tips atau tutorial dari saya memotong dan menyambung rantai sepeda terima kasih atas perhatiannya jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati